Di tengah antrean kendaraan yang mengular di jalur Simpanggadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, adu mulut terjadi antara polisi dan sejumlah pengendara. Projek cokan ini menarik perhatian warga setempat. Adu mulut bermula saat empat pengendara mobil mencoba menerobos jalur satu arah atau one-way yang dibelakukan petugas kepolisian. Melihat tindakan para pemudi, polisi kemudian menghentikan laju kendaraan. Suasana memanas saat para pemudi menolak permintaan petugas agar memutar arah. Tegangan meredah saat keempat pengendara mobil kemudian diarahkan ke jalur alternatif. Lalu lintas menuju puncak macet parah sejak Selasa pagi. Pada umumnya kendaraan wisata dari arah Jakarta mendominasi. Seorang pengemudi menibus asal Nganjuk, Jawa Timur meninggal saat melakukan perjalanan pulang dari kota Ngawi. Menibus yang mengangkut delapan orang ini sempat terperosok ke kebun jati di tepi jalan raya. Penumpang yang panik berusaha membawa pengemudi ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong. Panikan penumpang menibus terjadi saat menibus tiba-tiba tak sedarkan diri saat berkendara. Sebagian penumpang yang mayoritas anak-anak juga menangis histeris. Saat berkendara dari arah Ngawi menuju Nganjuk, sang pengemudi Budi Laksono tiba-tiba mengelus sakit. Di tengah usaha untuk menepi, laju mobil malah tidak terkendali. Korban yang tidak sedarkan diri segera dievakuasi ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Korban tewas kini masih berada di rumah sakit Widodo Ngawi beserta para penumpang yang terdiri atas enam anak-anak dan istri korban. Sementara itu, minibus dievakuasi dari lokasi kejadian ke pos lakalan tas Polres Ngawi.